Intro Inilah detik-detik pasukan Israel membombardir Gaza Tengah dengan serangan udara pada Sabtu 8 Juni 2024. Serangan ini menghantam sebuah gedung yang menimbulkan kepulan asap dan menyebabkan kepanikan warga Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 94 warga Palestina tewas akibat serangan udara tersebut. Korban-korban tewas itu pun dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa Gaza Tengah. Jurubicara RS Syuhada Al-Aqsa Halil Aldagran mengatakan bahwa beberapa jasad masih tergeletak di jalanan. Ia mengungkapkan bahwa semua korban tewas karena terkena tembakan pasukan Israel di kem pengungsian Nusairat pada Sabtu pagi. Selain itu, Aldagran menyebut puluhan warga Palestina juga mengalami luka-luka karena serangan itu. Hingga saat ini militer Israel masih bersikeras menyerang Gaza di berbagai titik meski mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Sebab serangan Israel yang diklaim ditargetkan ke kelompok Hamas menyebabkan lebih banyak korban berjatuhan yang merupakan warga sipil. Perang Israel-Hamas yang pecah sejak 7 Oktober 2023 sejauh ini telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 83.000 orang. Warga Palestina juga menghadapi bencana kelaparan, terlebih jalur utama masuknya bantuan kemanusiaan telah diambil alih militer Israel. PBB pun memperingatkan bahwa lebih dari 1 juta orang di Gaza akan mengalami tingkat kelaparan tertinggi pada pertengahan Juli 2024. PBB pun memperingatkan bahwa lebih dari 3 juta orang di Gaza akan mengalami tingkat kelaparan tertinggi pada pertengahan Juli 2024.